Shalom Elohimers, welcome back with me Friska Florencia dalam EU sebulan Mei. Hari ini Friska lagi berada di salah satu tempat makan, tepatnya ada di deket gereja nih. Di sini benar-benar bagus banget. Nah gimana nih kabar Elohimers? Friska percaya? Elohimers pasti semakin diberkati di dalam Tuhan. Sebelumnya Friska mau sapa dulu nih? Buat kalian yang baru pertama kali hadir di EYC, Friska ucapin welcome to EYC. Dan bersiap lah untuk merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. So kalau gitu kita langsung aja mau lihat pengumuman untuk sepekan ke depan. Check this out. Tubuh jasmani kita pastinya memerlukan makanan. Tubuh jasmani kita pun juga perlu. Apa itu? Yaitu firman Tuhan dan doa. Maka dari itu aku undang kalian semua untuk datang di doa yud setiap hari Selasa pukul 6 sore di Ruang Bethlehem. Kalau kalian gak bisa datang di doa yud, kalian bisa hadir di doa dan puasa raya setiap hari Kamis pukul 7 malam di Menhol GPDI Elohim Sidoarjo. Mari datang dan rasakan hadirat Tuhan. Wah gak kerasa sekarang sudah bulan Mei. Sebenar lagi bulan Juni. Berarti high up sudah tambah deket nih. Buat Elohimers yang belum daftar, yuk daftarkan diri kalian dengan biaya 1 orang Rp200.000. Dan untuk 3 orang Rp525.000. Kalau kemarin kita sudah merayakan Pasca, tanggal 25 Mei nanti kita akan merayakan Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus pukul 6 sore yang dilayani oleh Pendeta Daniel Rahabjo. Kerja kita juga mengadakan doa dan puasa selama 10 hari, dimulai pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni pukul 7 malam. Marilah kita datang berdoa dan kita rindukan roh kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Setelah dibuka pemesanan kaos I Am Influencer dengan harga yang cukup murah, hanya Rp100.000 per kaos. Untuk pemesanan kalian bisa menghubungi para ketua care atau menghubungi nomor yang tertera di layar LED. Dan hari ini Priska mau kasih lihat ke Elohimers salah satu pembicara kita di acara Hike Up nanti yaitu Pastor Erlangga Dharma. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang berusia masih cukup muda yang memulai pelayanannya di bidang pendidikan. Terima kasih telah menonton! Saya percaya ada yang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan di tempat ini ternyata ada pemimpin-pemimpin kota, Ada pemimpin-pemimpin bangsa yang suka bersilafat Tuhan, yang percaya berdoa. Indonesia muda, yes, yes, yes! Kami berdoa-doa! Indonesia muda-doa! Indonesia muda-doa! Indonesia muda-doa! Indonesia muda-doa! Berdoa! Berdoa! Ya, itulah tadi pengumuman untuk sepekan ke depan. Selamat melanjutkan ibadah, happy Sunday and God bless you! Dadah! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!